Perintah Maut Jelit 5 Tidak lama sejak Put In Su Tai dan Chiyok Sim Tai Su tiba di tempat itu, tiba terdengar satu suara yang garing tertawa, katanya. Selamat datang kepada Put In Su Tai dan Chiyok Sim Tai Su, Kang Han Ching sudah menunggu lama. Put In Su Tai dan Chiyok Sim Tai Su menoleh ke arah datangnya suara itu, di sana berdiri seorang pemuda berbaju hijau dengan alis lentik wajahnya tampan, tertawa memandang mereka, itulah Kang Han Ching. Chiyok Sim Tai Su merangkapkan kedua tangan memberi hormat dan berkata, Omi Tohut, membuat Siacu menunggu lama. Put In Su Tai belum pernah bertemu muka dengan Kang Han Ching, di tatapnya pemuda itu sekian saat, dan ia bertanya dingin. Kau inikah yang bernama Kang Han Ching betul? Aku yang bernama Kang Han Ching. Manusia terkutuk, berkata Put In Su Tai, masih berani kau menemui orang? Alis lentiknya Kang Han Ching terjingkat, ia tersenyum kecil berkata, Eh, datang memaki orang? Undanganku bukan ditujukan untuk kalian berbuat seperti itu. Gunakanlah sedikit etiket baik. Manusia durjana, sesudah memperkosa dan membunuh muridku, apalagi yang kau mau. Memang adat Put In Su Tai agak aseran, mentang berkepandaian silatnya tinggi, maka sering menghina orang. Mau menang sendiri. Apalagi di dalam persoalan ini, ia memang harus mendapat kemenangan, ia harus segera menyingkirkan orang yang sudah memperkosa dan membunuh muridnya. Kang Han Ching tersenyum. Put In Su Tai membentak lagi. Hayo, masih mau menyangkal? Hendak putar lidah? Akuilah perbuatanmu, kau sudah memperkosa dan membunuh muridku, bukan? Baiklah, berkata Kang Han Ching tertawa. Aku mengakui, aku tidak menyangkal lagi. Yen Siulan sudah ku perkosa, Yen Siulan sudah ku bunuh mati. Apalagi yang kau mau? Apalagi yang kau bisa lakukan kepada Kang Han Ching? Tidak menyangkal lagi berkata Put In Su Tai. Tidak perlu menyangkal. Kalian bisa apa? berkata Kang Han Ching menantang. Seret titik. Put In Su Tai sudah mencabut keluar pedangnya, dihadapi Kang Han Ching dengan gemas geregetan. Ia berkata, akan ku cincang seiris demi seiris tubuhmu, baru bisa melampiaskan rasa sakit hatiku. Inikah kata seorang biarawati? Lekas keluarkan pedangmu. Mari kita bertempur 300 jurus, berkata Put In Su Tai. Eh, masih berani menantang berkata Kang Han Ching. Ciyok Sim Tai Su berkerut alis, ia merangkapkan kedua tangan, menyebut nama Buddha dan berkata. Titik 2. Sabar. Ku harap Su Tai menjadi sabar. Kedatangan kita ke tempat ini atas sundangannya. Tanyakan dahulu, apa maksudnya mengundang datang? Put In Su Tai berkata, sudah kau dengar sendiri, dia mengakui semua perbuatan itu, bukan? Apalagi yang hendak ditanya? Dengan tertawa Kang Han Ching berkata, ku undang Ji Haui berdua ke tempat ini, karena aku hendak memberi sedikit keterangan. Lekas katakan keteranganmu itu, berkata Put In Su Tai dingin. Kang Han Ching tidak segera lekas mengucapkan suaranya, lebih dahulu ia menggiberikan bajunya yang kena debu, sesudah itu dengan sepatah demi sepatah ia berkata. Kang Han Ching belum pernah melakukan sesuatu dengan di bawah ancaman, maka kalau mau mendengar keteranganku, simpan dahulu pedang itu. Agar tidak membawa mesyu peperangan. Put In Su Tai geregetan sekali, tapi apa boleh buat, ia menancapkan pedangnya di tanah, sesudah itu ia berkata. Nah, lekas katakan, keterangan yang hendak kau beritahu. Kang Han Ching tertawa kecil, memandang kedua jago silat itu lalu berkata. Ji Haui berdua telah berkunjung ke gedung keluarga Kang. Tidak salah, berkata Chok Sim Tai Su. Kami baru saja meninggalkan rumahmu. Mengapa pergi ke sana bertanya Kang Han Ching. Dengan marah Put In Su Tai berkata. Kau telah melakukan suatu perbuatan nista, aku ke sana mencarimu untuk meminta pertanggungan jawab. Sekarang aku sudah berada di depan Ji Haui berdua, bukan berkata Kang Han Ching menantang. Put In Su Tai berkata, kau adalah putra kedua dari Datuk Selatan Kang Seng Fung, kalau tidak mengunjungi gedung keluarga Kang, kemana harus mencari dirimu. Kang Han Ching berkata, ku beri peringatan keras, untuk selanjutnya jangan sekali mengacau gedung keluarga Kang. Jangan sekali-kali mengganggu ketenangan keluargaku. Jangan sekali mengganggu to aku. Kalau saja, hem, hem, jangan katakan Kang Han Ching keterlaluan. Nada suara Kang Han Ching menjadi begitu congkak dan terkebur, sangat temberang. Ciyok Sim Tai Su merangkapkan kedua tangan dan berkata, Omi Tohut, apa hanya kata ini yang hendak Si Echu keluarkan? Masih mau apa lagi berkata Kang Han Ching? Omi Tohut, berkata Ciyok Sim Tai Su. Lolap kira akan mendengar keterangan yang lebih penting, ternyata hanya pepesan kosong. Kang Han Ching berkata, kalau kalian percaya dan yakin kepada ilmu kepandayan sendiri, kalau kalian bisa memenangkan diriku, langsung saja membuat perhitungan dengan aku, jangan mengganggu to aku, jangan mengganggu gedung keluarga Kang. Bocah kurang ajar, bentak Put In Su Tai, sampai di manakah tingginya ilmu kepandayanmu, berani menantang orang? Baik. Aku hendak mencoba, sampai di mana ilmu kepandayan Kang Ji Echong Chu. Betul Put In Tai Su melaksanakan ancamannya, ia mencabut kembali pedang yang tertancap di tanah, siap menempur Kang Han Ching. Kang Han Ching memang bermaksud menempur kedua orang itu, sengaja memancing insin demtia berkata, apa hanya seorang saja? Lebih baik maju berbareng. Kecepatan Put In Su Tai begitu hebat, tanpa menunggu selesainya ucapan Kang Han Ching, ia mengayun pedang menabas sepasang kaki pemuda ugalan itu. Sebagai seorang saudara ketua partai Ngo B.Y.P., Put In Su Tai mendapat nama yang cukup harum, tidak kalah di belakang nama Bu Ho. Tai Su, gerakan ilmu pedangnya begitu cepat, mengancam dengan jitu. Gerakan Put In Su Tai sangat cepat, tapi gerakan Kang Han Ching juga sangat cekatan, wing, serangan pedang itu lolos dari bawah ujung kaki. Ha, ha, Kang Han Ching tertawa, seret, dia juga menghunus pedang. Put In Su Tai tidak mau banyak bicara lagi, giliran pedang yang bicara ia menyabet, menusuk, dan mengacok. Semakin lama, tekanan cahaya pedang itu semakin rapat, seolah sudah mengurung seluruh jalan Kang Han Ching. Dengan bajunya yang berkibar-kibar, Kang Han Ching mengelakkan setiap serangan. Berputar di sekitar tempat itu, tidak hentinya tangan menyebar sesuatu. Bagaikan bayangan seseorang, Put In Su Tai mengikuti larinya pemuda itu. Bocah terkutuk, Put In Su Tai memaki, hanya sampai disinikah ilmu kepandaianmu. Satu saat, cahaya pedang berubah menjadi enam belas batang, menuju ke arah batok kepala Kang Han Ching, inilah ilmu kebanggaan Put In Su Tai. Kang Han Ching menggelengkan kepala dengan satu kera yang tidak mudah dilihat, ia berhasil mengelakkan datangnya ancaman maut. Sesudah keluar menerobos kepungan cahaya pedang, ia mulai mengayun senjata, mulutnya berkata, Nenek tua, inilah serangan balasanku. Tubuhnya menyempung ke samping, tangannya dijulurkan ke depan, maka pedang itu bergerak dari jurusan yang sulit diduga, menyerang Put In Su Tai. Put In Su Tai juga termasuk salah seorang ahli pedang, melihat keregerakan Kang Han Ching, hatinya tercekat, serangan yang seperti itu tidak boleh ditangkis, jalan yang terbaik adalah mengelakan. Mengenjot tubuh, Put In Su Tai lompat ke belakang. Giliran Kang Han Ching yang mengambil inisiatif penyerangan, berulang kali menusukan senjatanya. Agak repot juga Put In Su Tai mengelakan datangnya serangan itu. Tiba ia rasakan perubahan sesuatu, tenaganya banyak berkurang. Dengan tertawa Kang Han Ching berkata, Nenek tua, hanya sampai di sini saja kah ilmu kepandaianmu? Situasi berubah, dunia berputar. Kalau dalam serangan pertama tadi Put In Su Tai mendesak dan merangsak Kang Han Ching, Kini keadaan telah berputar 180 derajat, Kang Han Ching yang memegang inisiatif mengancam dan mendesak lawannya. Put In Su Tai berusaha mengelak dan menangkis serangan itu, agak sulit juga, semakin lama tenaganya semakin pudar. Kang Han Ching menusuk lagi. Put In Su Tai mengertak gigi, menyentilkan pedangnya, menukik dan menghajar. Indah ilmu kepandaian terakhir, ilmu kepandaian simpanan yang sering membuat mematahkan semangat lawan. Sebagai seorang ahli pedang puluhan tahun, Put In Su Tai mengancam delapan jalan darah Kang Han Ching. Kalau saja salah satu dari ancaman itu mengenai sasarannya, tubuh Kang Han Ching akan terkapar di tanah. Kang Han Ching tertawa dingin, pundaknya terangkat, menangkis datangnya serangan itu. Perangkit. Pedang Put In Su Tai diterbangkan. Secepat itu pula, Kang Han Ching meneruskan serangan, menotok jalan darah Put In Su Tai. Tubuh Put In Su Tai jatuh musruk di tanah. Dia bingung memikirkan kejadian tadi, bagaimana dengan mendadak sontak tenaganya bisa lumer dan lembek. Apa yang telah terjadi? Karena itulah, tanpa ada pegangan kekuatan, pedangnya diterbangkan Kang Han Ching. Tentu telah terjadi sesuatu. Menyaksikan jatuhnya Seng Kawan, Chiyok Sim Tai Su terkejut, ia melejitkan tubuh menyelak di tengah dan membentak. Kang Han Ching, jangan kau main gila. Kang Han Ching memperlihatkan sikapnya yang angkuh dan sombong, melirik ke arah Chiyok Sim Tai Su dan berkata, Nah, kini giliranmu. Jarak Chiyok Sim Tai Su dan Kang Han Ching sudah sangat dekat, padri tua itu menganggukan kepala berkata, Baik, giliranku yang hendak meminta pelajaran. Kang Han Ching telah menjatuhkan Put In Su Tai dalam waktu yang sangat singkat, hal ini membuat Chiyok Sim Tai Su tidak berani memandang ringan kepada lawannya. Ia lebih berhati-hati, menyedot napasnya dalam. Dicurahkan ke arah kedua telapak tangan, siap menghadapi pertempuran. Ah 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 ah, tiba saja Chiyok Sim Tai Su tercekat, tangannya tidak bisa diangkat, wajahnya berubah, ia telah terkena semacam racun yang tidak terlihat, karena itu seperti keadaannya Put In Su Tai yang tidak bisa memegang pedangnya, Kekuatan Chiyok Sim Tai Su juga lenyap, karena adanya sesuatu yang berada di luar dugaan ini, sepasang matanya memandang wajah Kang Han Ching, menduga kalau Putra dari keturunan Datuk Persilatan itu men gila, si padri mengeluarkan bentakan. Kang Han Ching, berani kau men gila? Racun apa yang sudah kau tebarkan kepadaku? Mengapa menjadi seperti ini? Kang Han Ching menengadahkan kepala, tertawa dingin dan berkata, Lucu! Apaan kau ini? Dengan mengertak gigi Chiyok Sim Tai Su berkata, Kang Han Ching, kau telah membuat perkosaan. Melakukan pembunuhan, masih berani menaburkan racun kepadaku dan Put In Su Tai? Betul jahat, betul jahat. Tutup mulut bentak Kang Han Ching. Berulang kali kau berlaku tidak sopan. Akanku bunuh dirimu. Pedangnya disodorkan ke depan, menjurus ke arah Chiyok Sim Tai Su. Betapa lihai pun ilmu kepandaian Chiyok Sim Tai Su, karena ia sudah mendapat taburan obat racun lemas, tanpa bisa dilakan, pedang Kang Han Ching menotok jalan darahnya. Gede berok, ia jatuh di tanah. Ha, 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 Kang Han Ching tertawa besar, menudingkan jari ke arah Put In Su Tai dan Chiyok Sim Tai Su, ia berkata. Ha, ha, tokoh Ngo Diyepi dan Xiaolin Pei, hanya seperti ini saja kah kepandayanmu? Kalau betul kalian mempunyai ilmu kepandayan, langsung berhadapan dengan aku, jangan kau mengganggu saudaraku lagi. Jangan berani mengganggu gedung keluarga Kang, hee. Wajah Put In Su Tai pucat pasi, peredaran jalan darahnya membeku, ia tidak bisa bergerak, hanya mulutnya yang masih mendapat kebebasan ia mengumpat caci. Manusia terkutuk. Durjana, sudah memperkosa orang, membikin pembunuhan, berani kau menghina lagi? Bah, hayo. Kalau kau mempunyai keberanian, bunuh aku sekalian. Sepasang matu Kang Hon Ching berkilat-kilat ia berkata. Maksudku bukan hendak membuat pembunuhan, tapi, kau sendiri yang minta mati, baiklah. Kau kira aku takut kepada Ngo Diyepi, lebih baik ku putuskan sepasang telingamu untuk memberi peringatan. Tanda petik. Secepat itu pula, pedang Kang Hon Ching melayang, meluncur ke arah kepala Putim Sutai, dengan maksud membabat sepasang telinga biarawati itu. Di saat ini, satu bayangan meluncur datang, mulutnya berteriak keras. Jiyate, jangan. Bayangan yang datang adalah putra tertua dari gedong keluarga Kang, Kang Puh Ching. Kang Hon Ching mendongakan kepala, mengenali siapa yang datang, segera ia berdehem keras, melirik ke arah Putim Sutai, Tjok Simtaisu lalu berkata, sepasang telinga masih beruntung. Sesudah itu, Kang Hon Ching melejitkan kaki meluncur ke arah utara, meninggalkan Kang Puh Ching. Kang Puh Ching segera berteriak, Jiyate, Tanda petik. Tapi Kang Hon Ching tidak menghiraukan panggilan itu, meluncur lari pergi. Kang Puh Ching menghampiri Putim Sutai dan Jiyate, Ia berkata, Ia berkata, Eh, bagaimana bisa terjadi kejadian yang seperti ini? Tjok Simtaisu menyebut nama Buddha berkata, Kedatangan Kang Toa Kong Chu sangat kebetulan. Lolap dan Sutai ini telah diracuni oleh adikmu, menderita keracunan dalam. Ah, Kang Puh Ching terkejut, betul Jiyate. Tanda petik. Di saat ini, lain bayangan lagi meluncur datang, ia memotong pembicaraan Kang Puh Ching. Seharusnya Toa Kong Chu bisa membedakan, orang tadi bukanlah Kang Jekong Chu yang asli. Orang yang datang belakangan ini adalah pendekar cerdik pandai Goan Tian Hoat. Kang Puh Ching terkejut, hatinya tergetar, dengan memaksa tertawa ia menoleh ke arah Goan Tian Hoat dan berkata, Eh, mengapa saudara Goan datang turut serta? Dengan tertawa Goan Tian Hoat berkata, Untuk menjaga sesuatu dari ketidakbersan, dengan membawa beberapa orang kita, kita selalu siap untuk membantu. Apalagi yang Goan Tian Hoat kemukakan memang betul terjadi. Empat orang laki berpakaian ringkas dengan golok di pinggang lari mendatangi, mereka adalah anak buah gedung keluarga Kang. Kang Puh Ching menganggukan kepala berkata, Puting Su Tai dan Ciok Sim Tai Su telah menderita keracunan dalam, mari kita menggotong dan menolong mereka. Meninggalkan cerita Kang Puh Ching, Goan Tian Hoat, dan orang gedung keluarga Kang yang membawa Puting Su Tai dan Ciok Sim Tai Su kembali ke gedung datuk perselatan daerah selatan. Menyusul jejak bayangan Kang Hon Ching yang melesat ke arah utara ini. Tidak lama dari berkelebatnya bayangan Kang Hon Ching, dari balik semak muncul pula lain bayangan, mengikuti bayangan Kang Hon Ching di depan. Yang mengherankan, bayangan yang di belakang juga adalah bayangan Kang Hon Ching, ada dua Kang Hon Ching, sampai di sini sudah waktunya kita membuka sedikit tabir rahasia, bayangan yang di depan adalah benar Kang Hon Ching palsu yang dikatakan oleh Goan Tian Hoat tadi dan bayangan. Yang di belakang adalah Kang Hon Ching yang asli, yang palsu adalah orang yang sudah membunuh Yen Siulan di Fihara Ciok Cuk Em, dan bayangan yang di belakang adalah Kang Hon Ching asli, hendak membekuk lehernya si penjahat, mencari tahu dengan alasan apa orang hendak mencelakakan dirinya. Dua bayangan itu saling meluncur, yang di depan cepat, tapi Kang Hon Ching mengikuti dengan berhati, agar jejaknya tidak kelihatan oleh orang yang dibuntuti. Waktu sudah menjelang sore, pohon sudah tunduk ke bawah, matahari sebagian sudah berada di bawah tanah. Mereka masih meluncur dengan kecepatan maksimum. Semakin lama hari menjadi gelap, tiga puluhan lit telah mereka liwatkan. Tidak jauh lagi, di depan tampak semak pohon belukar, di mana ada cahaya lampu yang dipasang, itulah sebuah bangunan, bangunan di tengah semak belukar. Kang Hon Ching palsu melesatkan diri memasuki tempat bangunan itu. Kang Hon Ching asli menyedot napasnya dalam, ia tidak membiarkan musuhnya lewat lepas begitu saja, juga harus dijaga agar tidak diketahui orang, kalau ia membuat pembuntutan. Ia juga turut masuk ke dalam gedung itu. Hampir di saat yang bersamaan, kedua orang tadi memasuki gedung di dalam rimba belukar. Orang yang di depan langsung menuju ke arah pekarangan, langkahnya diarahkan ke kamar bagian selatan. Di sana tampak lampu penyerangan. Kang Hon Ching mengawasinya dengan metu, tidak berkesiap. Sebentar kemudian, si Kang Hon Ching palsu sudah mengetok jendela, suaranya sangat perlahan sekali. Tidak lama jendela terbuka, di sana tampak seorang gadis pelayan berpakaian hijau menongolkan kepalanya dan bersorak girang. Nona baru kembali. Ya orang yang menyamar menjadi Kang Hon Ching adalah seorang wanita, maka gadis pelayan ini memanggilnya sebagai Nona. Kang Hon Ching palsu segera lompat masuk ke dalam kamar itu. Dan sekejap kemudian, jendela pun sudah ditutup kembali. Si gadis pelayan berbaju hijau membukakan sepatu seng majikan, maka tampak kakinya yang kecil. Kini, Kang Hon Ching palsu membuka baju luarnya, tampak tubuh montok berpakaian ringkas. Dadanya membusung ke depan, pinggangnya ramping, pinggulnya nonjol keluar, sangat menarik pria. Dia duduk di sebuah kursi, dan membuka topi, rambutnya yang panjang hitam jengat terurai panjang. Gadis ini mempunyai wajah yang cantik memikat, mempunyai potongan tubuh yang padat. Setelah memperhatikan itu semua Kang Hon Ching melayang masuk, ia harus segera bisa membongkar penyamaran jahat. Si gadis pelayan berbaju hijau bisa melihat adanya pria yang nyelonong itu, seret, ia mengeluarkan pisau belati, terkaing dan desingan, membawa deru serangan, pisau menusuk Kang Hon Ching di tiga tempat. Kang Hon Ching mengelakan serangan itu, tangkas dan cepat. Si gadis yang menyamar Kang Hon Ching sudah membereskan ikat rambutnya, ia mengeluarkan panggilan. Siow Siang mundur, kau bukan tandingannya, ternyata ia bisa melihat dan menduga asal-usul. Kang Hon Ching. Peringatannya sudah terlambat. Pelayan berbaju hijau yang dipanggil Siow Siang sudah menusukan belatinya, Kang Hon Ching menggerakkan tangan, dengan dua jari menjepit pisau itu. Siow Siang berusaha menarik kembali pisaunya tapi tidak berhasil. Dicabutnya, juga tidak berhasil. Dua jari jepitan Kang Hon Ching seperti berakar keras, tidak bergeming. Siow Siang memiliki ilmu kepandayan cukup kuat, ia segera melepaskan pisaunya lalu kedua jarinya dikeraskan, menotok jalan darah Kang Hon Ching. Serangan ini mengenai sasaran, terdengar suara, puk, tapi Siow Siang yang kaget, seolah mementur besi, tangan itu hampir patah, ia berteriak, aduh, dan mundur ke belakang. Kang Hon Ching melepaskan jepitannya menjatuhkan pisau di lantai. Gadis berbaju hijau yang menyamar Kang Hon Ching tertawa dingin, diperhatikannya pemuda itu dan berkata, ilmu kepandayan hebat, sedang berdemontrasi. Tanda seru. Hei, berkata Kang Hon Ching. Dengan maksud, apakah kau mencelakakan orang? Maksudmu bertanya si gadis berbaju hijau. Aku ingin mengetahui jelas, siapa yang melakukan perkosaan dan pembunuhan di Chiyok Chuk Em. Gadis berbaju hijau berkata dingin. Hendak memeriksa hal perkosaan? Ha, kau salah kari. Mengapa salah cari bertanya Kang Hon Ching. Selembar wajah gadis berbaju hijau itu menjadi merah, membanting kaki dan berkata, Nah, kau sudah ketahui. Aku juga seorang wanita. Mana mungkin bisa memperkosa wanita? Keterangannya memang tepat. Tapi siapa yang memperkosa Yen Siulan? Siapa yang membunuhnya? Sedangkan Kang Hon Ching sudah mengikuti bayangan gadis berbaju hijau ini, gadis ini dengan menyamar dan menggunakan kedok tipis, hampir saja ia mencelakakan Chiyok Sim Tai Su dan Put In Su Tai. Kalau saja tidak ada Goan Tian Hoat yang mengojok Sang To Ako, fitnah jatuh pula ke atas dirinya. Kang Ji Kong Chu, berkata si gadis berbaju hijau. Kau sudah mengikuti ku lama? Ya, berkata Kang Hon Ching. Gadis berbaju hijau itu bertanya lagi, Apa maksudmu? Mudah saja, berkata Kang Hon Ching. Kupersilahkan kau menggunakan kedok tipis tadi, mengenakan pakaian yang sepertiku. Dan turut aku. Dengan alasan apa? Aku harus turut dirimu si gadis menantang. Lebih baik Nona mengikuti saja, berkata Kang Hon Ching perlahan. Kalau tidak, bagaimana bertanya gadis berbaju hijau itu? Apa boleh buat? Aku harus menggunakan kekerasan, berkata Kang Hon Ching. Eh, mau ngajak berantam? Nona sendiri yang memaksa, berkata Kang Hon Ching, dalam keadaan apa boleh buat, harus juga ku lakukan. Bagus, berkata si gadis berbaju hijau, sudah lama ku dengar ilmu kepandaian silat Kang Jie Kong Chu yang hebat, tapi belum ku coba. Mari kita bergebrak beberapa jurus. Boleh saja, berkata Kang Hon Ching. Kalau Nona tidak bisa mengambil kemenangan, ku harap saja bisa turut aku. Tentu, berkata si gadis berbaju hijau. Nah, mulailah. Silahkan kau yang mulai, berkata Kang Hon Ching. Baik, Terima seranganku, pedangnya disentak sedikit, menusuk perut Kang Hon Ching. Kang Hon Ching tidak pernah gentar, seret, ia mengeluarkan pedang, dan menepuk serangan pedang si gadis. Gadis berbaju hijau itu tertawa cekikikan, pedangnya sebagai seekor ular yang licin, bergelut dan meluncur ke bawah, dari sana meletik ke atas, cahaya kilatan pedang berkelebat, mengancam tenggorokan. Kang Hon Ching terkejut, kecepatan ilmu pedang gadis ini sungguh luar biasa, karena itu, untuk mengimbanginya ia pun bergerak cepat menutup ke arah luar. Si gadis tidak berhenti sampai di situ, di tengah jalan ia mengubah arah, tusukan pedang mengancam, kini menggores dari atas ke bawah. Seolah mau membelah perut Kang Hon Ching. Kang Hon Ching menubruk tempat kosong, rasa kagetnya tidak kepalang. Cepat menyedot perut mundur satu langkah. Inisiatif penyerangan masih berada di tangan si gadis berbaju hijau, pedangnya berkilat, sekaligus menyerang di tujuh tempat. Setiap tempat yang diarah adalah tempat yang berbahaya. Betapa bunga hati si gadis berbaju hijau, menyaksikan kecepatan gerakannya yang berhasil menekan Kang Hon Ching, si pemuda sudah berada di dalam situasi posisi terjepit, tentu saja si gadis tidak melepaskan kesempatan baik, terus menerus menyerang lagi, mulutnya membentak, tangannya terayun, membuat gerakan istimewa, terjadi delapan kali getaran pedang, ujung pedang mengancam delapan tempat, delapan tempat itu adalah delapan jalan darah kematian Kang Hon Ching. Bila mana salah satu dari kedelapan ancaman serangan pedang itu mengenai sedikit saja tubuhnya, Kang Hon Ching akan luka parah. Dan bila serangan pedang si gadis berhasil menusuk sedikit, Kang Hon Ching akan mati segera. Ancaman hebat dan luar biasa. Tapi di saat inilah, terdengar suara Kang Hon Ching. Awas nona! Terdengar suara teng, teng, ting, ting, semua serangan pedang si gadis ditangkis dengan baik. Hanya dengan menyentil ujung pedang serangan istimewa si gadis berbaju hijau punah dan hancur. Secepat itu pula, pedang Kang Hon Ching berhasil menekan pedang si gadis dengan kekuatan raksasa. Si gadis berbaju hijau tidak menyangka kalau Kang Hon Ching ini masih mempunyai banyak ilmu simpanan, ia hendak menarik pulang pedangnya, tapi sudah terlambat. Pelotok, pedangnya tertekan dan jatuh berdentang di lantai. Apa boleh buat gadis berbaju hijau melepaskan pegangan lompat jauh ke belakang? Kang Hon Ching sangat yakin kepada ilmu kepandayan yang dimiliki, tidak mengejar gadis tersebut, ia berdiri tenang, dengan kalem berkata, Nona sudah menderita kekalahan, mari turut aku. Siapa yang kalah berkata si gadis berbaju hijau? Nah, lihat lain acaraku. Tangannya terayun, jalur merah mengarungi ruangan itu, menelungkup ke arah Kang Hon Ching. Menduga kepada datangnya senjata rahasia Kang Hon Ching menggerakkan pedang, dengan tertawa dingin menangkis serangan itu. Dugaan Kang Hon Ching meleset, jalur merah yang ditaburan oleh si gadis adalah jalur yang sangat halus, semacam sutra halus, terpecah dan buyar di sekitar kepalanya, mengelurup jatuh. Yang lebih hebat, jalur sutra halus itu mempunyai kaitan kecil, kaitan tersebut khusus untuk menangkap orang, siapa saja yang terkait, tidak mungkin mengelahkan diri, dan selanjutnya bisa meringkusnya. Kang Hon Ching kurang pengalaman Kang O, ia tidak kenal dari mana senjata luar biasa tadi. Berulang kali pedangnya menangkis, tubuhnya pun mundur ke belakang. Si gadis berbaju hijau tertawa cekikikan dan berkata, jalaku ini bernama jala penembus langit, dewa dan iblis pun tidak bisa mengelahkan. Apalagi seorang manusia. Menyerahlah. Dengan senjata yang aneh luar biasa itu, si gadis berbaju hijau mendesak Kang Hon Ching. Berulang kali Kang Hon Ching menabas jala berlapis langit, jala itu aneh, alot, dipotong tidak putus, ditabas menjadi lembek, pedangnya tidak berdaya. Yang lebih hebat lagi, kalau menangkis datangnya jala itu, ujung kaitannya yang tajam melengkung datang, semakin cepat ia bergerak, semakin cepat pula reaksinya, kecuali berlompatan ke sana kemari, tidak ada lain jalan untuk memecahkan senjata aneh itu. Bekerjanya jala penembus langit memang aneh luar biasa, si gadis berbaju hijau sudah melatih diri selama tahunan, mengurung Kang Hon Ching. Kang Hon Ching berusaha mengelahkan datangnya kurungan itu, terlalu sulit, ia berlompatan kian kemari, pedangnya menangkis dan memotong, poh tidak berdaya. Ia harus mengelahkan datangnya kaitan kecil itu lagi, lebih sulit lagi. Pedang Kang Hon Ching juga termasuk pedang pusaka, pedang yang bisa memutuskan segala benda keras. Menghadapi jala halus itu, ia tidak berdaya. Tiba pikiran Kang Hon Ching tergerak, dia tidak bisa membabat putus jala sutra halus. Tapi kaitan yang berbengkok adalah terbuat dari logam, kini diincarnya logam itu. Terang, sebuah kaitan yang datang berhasil dibabat putus. Terang, lagi sebuah kaitan dari ujung jala penembus langit dipapas putus. Terang, terang, terang. Kang Hon Ching membabat putus kaitan yang berada di ujung jala penembus langit itu. Dengan terpapasnya kaitan logam pada jala itu, bobot berat yang menggerakkan jalur sutra menjadi lenyap, si gadis berbaju hijau kewalahan, betapa hebat pun ilmu kepandayan tenaga dalam, ia tidak bisa lagi memainkan, sutra-sutra halus itu tiada bertenaga. Kini kaitannya sudah terpapas. Habis, ia menjadi sangat marah, dilemparkan senjata istimewa itu, dengan marah membentak. Kang Hon Ching, bukan maksud kami membunuh dirimu. Tapi kau keliwatan, apa boleh buat? Nah, terima ini. Begitu tangannya merogoh saku, ia melempar ke arah Kang Hon Ching, terjadi hujan jarum beracun, jarum-jarum itu sangat halus, bertaburan seperti air hujan. Jarak mereka terlalu dekat, seharusnya tidak mudah mengelakkan serangan jarum beracun itu, tapi Kang Hon Ching selalu sudah siap sedia, tangan kirinya diluncurkan, dengan tenaga dalam memukul jarum-jarum beracun yang sudah menyambar terdepan, tubuhnya berjumpalitan, meluncur ke belakang. Si gadis berbaju hijau telah memperhitungkan sesuatu, ia berani memalsukan Kang Hon Ching, tentu mempunyai ilmu kepandayan yang cukup tinggi. Sesudah pedang, jala penembus langit dan jarum beracun tidak berhasil, kini tangannya telah memegang sebelah belati, dengan belati ini, ia menyerang Kang Hon Ching, membarungi serangan jarum beracunnya, ditujukan ke arah si pemuda. Di saat itu, tubuh Kang Hon Ching sedang melengkung ke belakang, datangnya serangan belati sangat mendadak, sulit mengelakannya, hal ini sudah termasuk salah satu perhitungan si gadis berbaju hijau, maka ia menusuk dengan pisau belati. Ada dua care untuk menangkis datangnya serangan itu. Care yang pertama adalah menggunakan senjata memukul pergi belati lawan, care yang kedua adalah bergulingan di tanah, menjatuhkan diri, tapi care ini lebih celaka. Kang Hon Ching tidak menggunakan care yang lazim, tiba saja badannya yang melengkung itu ditempangkan kembali. Celaka. Ini berani memajukan perutnya untuk ditublas oleh belati si gadis berbaju hijau. Si gadis berbaju hijau menjadi kaget, mana mungkin ada care perlawanan yang seperti itu? Menjerit keras. Ia bingung untuk meneruskan serangan belatinya yang sudah disodorkan ke depan itu. Tak. Di dalam situasi kebingungan itu, tiba jari Kang Hon Ching menyentil belati si gadis. Belati itu jatuh terbang. Kang Hon Ching sudah berdiri berhadap-hadapan, jarak mereka cukup dekat, hampir bersampokan kulit. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, Kang Hon Ching berhasil mengelakkan segala macam bahaya. Ia sudah berada di ambang pintu kemenangan, dengan sombong berkata, Nona, apalagi permainanmu? Silahkan. Tanda petik. Sebelum kata Kang Hon Ching dilepas habis, lain senjata rahasia lagi melepus, tangan kiri si gadis terayun, benda merah menghampiri Kang Hon Ching. Kang Hon Ching sedang berpikir senjata rahasia macam apalagi yang dikeluarkan? Tangannya menyauk, menerima datangnya gumpalan merah itu. A-a-a-a-a. Ternyata selembar sapu tangan merah, bau harum parfum seorang gadis menusuk hidung. Hanya selembar sapu tangan merah yang digunakan untuk menyerang? Sapu tangan merah ini bukan sapu tangan biasa, hawa bau harum itu telah mendapat olahan istimewa pula. Di saat Kang Hon Ching mengendus bau harum itu, tiba sepasang kakinya menjadi lemas, ia terjatuh duduk. Kang Hon Ching keracunan secara halus. Giliran gadis berbaju hijau yang tertawa cekikikan, katanya. Hai, hai. Kang Jie Kong Chu, sampai di sini saja kah pertempuran kita? Kedua tangan dan kedua kaki Kang Hon Ching tidak bertenaga lagi, ia bisa melihat, ia bisa mendengar, bisa bersuara, tapi tidak bisa menggerakkan tenaga. Kekuatannya telah dihancur luluhkan oleh gumpalan racun itu. Si gadis berbaju hijau memandang ke arah Kang Hon Ching, kemudian menoleh ke arah pelayannya dan berkata, Sia O Siang, Kang Jie Kong Chu adalah tamu kita, mana pantas membiarkan seorang tamu duduk numperah di tanah, hayo. Lekas bawakan kursi. Bangunkan dan dudukan di atas kursi. Si pelayan Sia O Siang bisa bekerja cepat menyeret sebuah kursi, diletakkan di tengah lalu memayang Kang Hon Ching yang sudah tiada daya, didudukan di atas kursi itu. Sesudah selesai, Sia O Siang mengeluarkan keluhan dan berkata, Uh, orang ini berat sekali. Si gadis berbaju hijau mendelikan meta, mendatangi Kang Hon Ching dan berdiri di depan si pemuda, ia tertawa. Sia Kong Chu, Apa masih ingin menyeret aku ke Chio Chuk Em? Kang Hon Ching mengatupkan meta, tidak menggubris cemohan tadi. Si gadis berbaju hijau berkata lagi, sapu tangan merahku tidak mempunyai daya. Bius, hanya bisa menjinakan seseorang yang galak. Mengapa Kang Jie Kong Chu menutup meta, tidak berani menerima kenyataan? Suaranya merdu, sangat menarik hati. Kang Hon Ching merentangkan kedua meta, ia membentak. Bah, mengapa tidak berani hai, hai? Gadis itu tertawa lagi. Ilmu kepandayan Kang Jie Kong Chu memang hebat. Sudah boleh membanggakan diri di dalam dunia Kang O? Dengan marah Kang Hon Ching membentak, aku telah tertipu olahmu, kalau mau bunuh. Lekas bunuh, jangan banyak cincong. Maaf berkata si gadis berbaju hijau, tidak seharusnya aku menggunakan obat pelemas itu menjatuhkan Jie Kong Chu. Tapi, tidak ada jalan lain. Terpaksa aku harus menahan Jie Kong Chu. Kau hendak menahan aku di sini bertanya Kang Hon Ching. Gadis berbaju hijau itu menganggukan kepala. Maksudmu? Ayah angkatku ingin bertemu. Hati Kang Hon Ching tergerak, ternyata si gadis berbaju hijau hanya dalang, ia masih mempunyai seorang ayah angkat. Ayah angkat itu hendak bertemu. Apa maksud tujuannya? Siapakah orang yang menjadi ayah angkat si gadis? Mungkinkah lengcu panci hitam? Kang Hon Ching menentang sepasang sinar mati si gadis yang jeli, ia bertanya. Lengcu panci hitam yang kau maksudkan tidak perlu terburu, berkata si gadis. Sebentar lagi kalian segera bertemu. Siapa nama ayah angkatmu bertanya Kang Hon Ching. Tanya saja kepadanya, kalau ayah angkatku bersedia memberitahu, ia bisa bicara sendiri. Tidak perlu meminta keteranganku. Hati Kang Hon Ching tergerak dari pembicaraan tadi, ia bisa membuktikan bahwa ayah si gadis berbaju hijau bukanlah lengcu panci hitam. Siapa? Oh, mungkinkah orang yang menjadi pemimpin dari lengcu panci hitam? Sekali lagi Kang Hon Ching menatap gadis di depannya, gadis itu sangat cantik, cukup menarik, badannya padat dan gempal, memiliki ilmu kepandaian silat yang cukup tinggi. Berani menyamar dirinya, membuat fitnah yang jahat. Rasa sakit hati Kang Hon Ching itu segera meredah. Mereka saling pandang sebentar, cepat Kang Hon Ching bertanya. Bagaimana sebutan nona? Oh, aku lupa memberitahu, berkata si gadis. Aku Sutolan. Nama si gadis berbaju hijau adalah Sutolan. Apa maksud tujuan Sutolan menggunakan wajah Kang Hon Ching, mencelakakan Kang Hon Ching? Inilah yang harus diselidiki. Kapan aku bisa bertemu dengan ayah angkat nona bertanya lagi Kang Hon Ching? Gadis berbaju hijau Sutolan berkata, tidak lama. Tunggulah beritanya. Lebih baik Jie Kong Chu menetap di sini dahulu, sesudah ku beri. Tahu ayah angkatku itu, nanti Jie Kong Chu akan mendapat panggilan. Sesudah itu, dari dalam saku bajunya, Sutolan mengeluarkan sebuah botol obat, dituangnya, dari sana meluncur sebutir obat berwarna putih, diletakkan di tangan dan diserahkan kepada Kang Hon Ching. Ia berkata, inilah obat, agar kau bisa bebas dari pengaruh racun lemas itu. Kang Hon Ching memandang obat itu dan bertanya, Apa kau tidak takut aku melarikan diri dengan tertawa Sutolan berkata, obat lemas itu sangat istimewa, tidak bisa membius orang, kerjanya juga sangat lambat, tapi penyembuhannya pun sangat lambat. Kau harus membutuhkan waktu tiga hari, maka kau baru bisa bebas kembali. Sekarang obat yang ku berikan hanya sebutir, kau hanya bisa menyembuhkan sepertiga dari kelumpuhan itu. Kau bisa bergerak, tapi tidak bisa mengerahkan tenaga. Belum boleh menggunakan tenaga. Dengan dingin Kang Hon Ching berkata, Pantas saja nona begitu rayo. Jangan salahkan aku, berkata Sutolan. Kau boleh menjadi tamu di tempat ini. Sutolan menjulurkan tangannya, menjudukan obat itu dan berkata, Bersediakah kau makan obat ini? Keadaan Kang Hon Ching begitu mengenaskan, ia duduk numperah di bangku, mengangkat tangannya saja sudah tidak bisa, apalagi untuk berjalan. Mendapat sodoran obat, ia segera merentangkan mulut. Perlahan Sutolan meletakkan obat itu ke dalam mulut Kang Hon Ching, diberi minum dan ia berkata, Maafkan. Aku masih ada lain urusan. Di sini ada Xiao Xiang yang melayani segala kebutuhan Jiye Kong Chu, kalau perlu sesuatu, panggil saja dirinya. Sesudah itu, ia berpesan kepada Xiao Xiang, Xiao Xiang, Jiye Kong Chu masih belum makan. Lekas siapkan barang santapan. Xiao Xiang segera mengiakan perintah itu, lari keluar untuk membuat makanan. Sutolan meninggalkan tempat itu. Bekerjanya obat tadi sangat cepat sebentar kemudian Kang Hon Ching bisa menggerakkan tangan dan kaki. Tapi ia masih tidak bisa menggunakan tenaga, pengaruh bau harum semerbak dari sapu tangan merah itu memang hebat. Kang Hon Ching tidak menjadi khawatir atas kesulitan dirinya, ia harus membongkar rahasia, siapa orang yang membuat fitnah jahat itu. Bintik terang mulai menampak, kalau saja ia meneruskan penyelidikannya, tidak sulit. Menemukan biang keladi dari segala biang kekerokan. Si gadis berbaju hijau Sutolan hanya sebuah pion, orang telah memalsukan dirinya, dengan maksud memperdalam fitnah-fitnah itu. Kang Hon Ching berjalan mudar-mandir di ruangan tadi. Ia sedang berusaha, bagaimana membebaskan diri dari kehilangan tenaga? Tidak lama kemudian, tampak pintu terbuka, Xiao Xiang berjalan masuk dengan makanan. Pelayan itu berkata, Jie Kong Chu, silahkan makan. Kang Hon Ching memang mulai merasakan perutnya keroncongan, tidak segan melahap semua makanan itu. Xiao Xiang menantikan di samping, menunggu sampai selesai, si pelayan bertanya. Jie Kong Chu masih mau tambah apalagi tidak? Sudah cukup. Xiao Xiang membersih sisa makanan. Menggunakan kesempatan ini, Kang Hon Ching mengajukan pertanyaan. Xiao Xiang, apakah ditugaskan melayani kebutuhan Nona Sutolan tadi? Sekarang ditugaskan untuk melayani Jie Kong Chu, berkata Xiao Xiang tertawa. Karena majikanmu takut aku melarikan diri, maka kau mendapat tugas untuk mengawasiku, bukan? Jie Kong Chu jangan sampai memikir ke situ, berkata Xiao Xiang. Nona ku berlaku baik budi, sampah pun kamarnya diserahkan kepadamu. Terus terang saja aku bicara padamu, biasanya Nona Sutolan itu dingin dan angkuh, belum pernah berlaku baik kepada siapapun juga. Walau saudara seperguruannya, ia pun acuh tak acuh. Terkecuali kau. Jie Kong Chu. Dari pembicaraan ini, Kang Hon Ching bisa mengetahui lain rahasia, ternyata Sutolan bukan seorang diri, si gadis berbaju hijau itu masih mempunyai banyak saudara seperguruan. Siapakah saudara seperguruannya? Inilah yang perlu diselidiki. Oh, berkata Kang Hon Ching, membawakan sikapnya yang terkejut. Tempat ini menjadi kamar Nona Sutolan? Tentu saja kamar Nona Sutolan. Apakah kau tidak mempunyai matu melihat? Berkerutkan alis, Kang Hon Ching berkata, Oh, maaf. Mana baik mengangkangi kamar orang, lebih baik aku dipindahkan ke kamar lain saja. Dengan tertawa misterius yao siang berkata, Inilah perintah Nona Sutolan. Dikatakan olehnya, waktu sudah malam. Mencari kamar lain tidak mudah, juga harus membereskan. Takut kalau jia kongyu tidak betah maka ia menjediakan kamar ini. Sebelumnya, aku Kang Hon Ching mengucapkan banyak terima kasih. Nanti saja, berterima kasih kepada Nona Sutolan, berkata siao siang tertawa kecil. Oh, gedong ini apa milik ayah angkat Nona Sutolan? Boleh dianggap seperti itu, jawab siao siang dengan nada diplomatik. Aku belum pernah bertemu dengannya, tentunya jago silat luar biasa. Entah ya. Apa hartawan kaya? Majikan tua kami, tiba siao siang merasakan keceplosan bicara, ia menutup suaranya. Hati Kang Hon Ching memaki, pikirnya pelayan ini sangat berhati. Dan ia tidak bicara lagi. Sesudah membersih sisa makanan, siao siang meninggalkan kamar itu. Menunggu kepergiannya siao siang, Kang Hon Ching mengunci pintu, dan ia membaringkan diri di tempat tidur. Inilah pembaringan yang biasa digunakan oleh Sutolan, bau parfum dari seorang gadis terasa hangat merangsang. Harumnya bedak dan gincu, terus-menerus menyerang hidung Kang Hon Ching. Paling susah menerima kebaikan budi seorang gadis. Demikianlah istilah ini bisa Kang Hon Ching merasakan. Tidur di tempat yang begitu empuk, dengan bau harum yang semerba membuat pikirannya milah yang jauh. Berkeresak-keresak setengah malaman, Kang Hon Ching belum bisa teridur. Karena itu akhirnya ia meninggalkan pembaringan, perlahan memeriksa di dalam kegelapan. Waktu kentongan kedua sudah lewat, sebentar lagi kentongan ketiga akan dipukul. Gedung itu sangat sunyi dan sepi, tenang tidak terdengar sedikit suara pun. Kang Hon Ching tidak menyalakan lampu, matanya yang lihai sudah biasa memeriksa sesuatu di tempat kegelapan. Ia membuka laci, memeriksa kalau menemukan obat pemunah pelemas badan itu. Setengah malaman Kang Hon Ching ngaduk kamar Sutolan, tentu saja ia tidak berhasil mendapatkan benda yang dicari, Sutolan itu menggunakan obat pelemas melenyapkan kekuatan menjatuhkan Kang Hon Ching, tentu ia tidak menaruh obat penawar racun tersebut di dalam kamarnya. Mengetahui akan hal ini, akhirnya Kang Hon Ching berbaring kembali di tempat tidur. Kang Hon Ching berusaha menenangkan pikirannya, sedapat mungkin ia memeramkan meta. Meta meram dengan pikiran yang melayang-layang, tentu saja ia tidak mudah tidur. Beberapa saat kemudian terdengar ayam berkoko. Tanpa disadari baru Kang Hon Ching jatuh teridur. Kang Hon Ching bangun sesudah matahari di tengah langit, ia turun dari pembaringan dan membuka pintu. Di pintu kamar Xiaos yang sudah menanti, melihat Kang Hon Ching yang sudah bangun, pelayan itu memberi hormat, dengan tertawa berkata, Jie Kong Chu bisa tidur nyenyak. Wajah Kang Hon Ching menjadi merah kalau saja teringat bagaimana ia gulang-guling di tempat tidur yang banyak pikiran kusut itu, ia menjadi malu kepada diri sendiri, dengan cengar-cengir berkata, Nonamu sudah kembali? Lebih dari satu kali, jawab Xiaos yang. Kami takut mengganggu ketenangan Jie Kong Chu, maka tidak membangunkan. Eh, mengapa tidak mau mengetuk pintu dengan tertawa misterius Xiaos yang berkata, inilah perintah Nona Sutolan. Dia melarang. Hamba mengganggu ketenangan Jie Kong Chu. Dengan masih tertawa misterius, Xiaos yang berkata, inilah perintah Nona, hamba dilarang mengganggu kesenangan tidur Kong Chu. Sesudah itu, Xiaos yang berkata lagi, biar hamba ambilkan air buat cuci muka, pinggulnya diputarkan, meninggalkan Kang Han. Ching. Tidak lama kemudian Xiaos yang membawa air buat cuci muka. Sesudah itu ia mengundurkan diri. Tak lama kembali dengan ransu makanan. Kang Han Ching bercuci muka, membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, ia duduk di muka meja menghabisi makanan pagi yang tersedia. Di mana Nonamu begitu Xiaos yang menongolkan kepala, Kang Han Ching mengajukan pertanyaan. Sebelum Xiaos yang menjawab, di pintu telah menongol seorang, itulah gadis berbaju hijau Sutolan. Hari ini Sutolan mengenakan pakaian yang ketat, juga berwarna hijau muda, tepat di bagian dada terlukis sepasang burung Hong, indah sedang menari. Berbeda dengan semalam, kalau itu waktu Sutolan mengenakan pakaian ringkas, gagah dan keren, ini kali Sutolan membawakan sikapnya seorang gadis remaja, seorang gadis putri. Hartawan. Mukanya dipupur, bibirnya dipoles merah, semakin cantik, semakin menarik. Kedua sinar metu saling bertumbukan, Sutolan menundukan kepala dan bertanya. Jiakongcu bisa tidur pulas? Kang Han Ching mengelakkan lirikan metu itu, tertawa-tawar berkata, Terima kasih. Bagaimana? Apa Nona sudah bertemu dengan ayah angkat Nona? Mengapa begitu terburu bertanya Sutolan? Tidak betah di sini? Urusanku masih banyak, berkata Kang Han Ching. Secepat mungkin bisa menemui ayah angkat Nona. Dan cepat Nona berikan obat penawar racun lemas itu. Tidak lama lagi. Sesudah bertemu dengan ayah angkatku, tentu saja ku beri obat penawar racun lemas itu. Tiba Kang Han Ching teringat sesuatu, mengangkat kepala, memandang dengan berani pada wajah yang menarik itu, ia bertanya. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti, bisakah Nona memberi keterangan? Keterangan apa? Tentang perkosaan dan pembunuhan di Fihara Jiokcu Em. Siapakah yang sudah melakukannya? Dengan tertawa kecil Sutolan berkata, Oh, tidak enak didengar, mungkinkah bukan perkosaan? Apakah sudah melihat dengan metu sendiri? Balik tanya Sutolan. Selembar wajah si gadis menjadi merah. Kang Han Ching masih belum bisa menduga, bagaimana hal itu bisa terjadi? Segera ia berkata, Di saat aku tiba di tempat itu, Yen Siulan sudah terbaring di dalam keadaan telanjang, ia mati. Inilah yang ku saksikan. Kau hendak tahu urusan kematian Yen Siulan? Di dalam soal ini menyangkut nama baikku. Tentu saja harus tahu, Sutolan berkata, Yen Siulan mati di bawah kami. Kang Han Ching merentangkan sepasang matanya lebar, gadis secantik inikah yang membunuh orang? Dia hampir tidak percaya karena itu meminta ketegasan, katanya. Nona yang membunuh Yen Siulan eh, tidak percaya bertanya Sutolan. Betul sulit diterima. Dengar, berkata Sutolan perlahan. Karena Yen Siulan sudah berhianat kepada golongan, karena itu harus mendapat hukuman kematian. Oh Kang Han Ching terkejut. Yen Siulan juga termasuk salah satu dari anggota kalian? Sutolan memberikan satu kerlingan metu yang menarik, ia berkata, Hanya ini yang bisa ku beritahu kepadamu. Lain tidak. Golongan apakah nama golongan kalian itu bertanya Kang Han Ching? Maaf. Untuk sementara masih harus dirahasiakan berkata Sutolan. Belum waktunya memberitahu kepadamu. Hati Kang Han Ching mengeluh, ia sedang berhadapan dengan sesuatu golongan yang misterius, golongan baru yang tidak dikenal olehnya. Sutolan membiarkan Kang Han Ching termenung seperti itu, beberapa saat kemudian ia bertanya perlahan. Aku juga ada sesuatu yang hendak ditanyakan, bisakah kau memberi jawaban yang membuaskan? Urusan apa bertanya Kang Han Ching? Sepasang mata Sutolan yang jeli terputar. Tidak hentinya mengirim kerlingan mata. Ia berkata, ilmu kepandayan dia Kong Chu betul menakjubkan. Orang pertama yang mendapatkan pujianku, siapakah yang berhasil mendidik Kong Chu seperti itu, bagaimana sebutan dan nama Suhu Jia Kong Chu? Tanda tanya. Kang Han Ching berkata, Suhu tidak berkelana di dalam rimba persilatan, namanya tidak mau diketahui orang. Sampai pun aku juga tidak mengetahui jelasnya. Bohong berkata Sutolan tertawa, mana ada murid yang tidak tahu nama gurnya? Tentu Jia Kong Chu tidak mau memberitahu. Sungguh, berkata Kang Han Ching, bukan tidak mau memberitahu. Kenyataan memang tidak tahu. Bila mana Nona bertanya kepada Toako, ia juga memberi keterangan yang seperti ini. Sutolan melicini bibirnya dan berkata, Hai, hai kau pandai bicara. Pembicaraan itu terputus kembali. Mereka duduk berhadapan. Beberapa lama kejadian yang canggung itu diputuskan oleh tertawanya Sutolan, ia berkata, Jia Kong Chu, kita mengganti bahan pembicaraan, bagaimana? Apa yang Nona hendak percakapkan bertanya Kang Han Ching? Apa saja, seperti. Tanda petik. Tiba terdengar suara derap langkah kaki yang bergerak cepat tiba di pintu dan terbatuk. Itulah suara sia o siang. Nona Sutolan panggil sia o siang perlahan. Ada apa bentak Sutolan? Horden tersingkap, sia o siang berjalan masuk, ia memberi hormat dan berkata. Baru saja hamba menerima perintah Hung Chu, ia memberi tahu kalau mengharap kedatangan Nona dan Jia Kong Chu. Segera. Sutolan memperlihatkan sikapnya yang terkejut, dengan heran berkata, Biasanya ayah jarang mau menemui tamu. Baru saja ia melatih diri, hendak bertemu dengan Kang Jia Kong Chu. Sesudah itu ia bangkit dari tempat duduknya, berkata kepada Kang Han Ching. Mungkin ayah kangen kepada nama besar Kang Jia Kong Chu, maka pagi sudah hendak bertemu. Mari kewajab. Pikiran Kang Han Ching juga masih kacau, tenaganya juga sudah tiada, ia menjadi tawanan halus. Dari rombongan baru yang tidak diketahui asal usungnya ini, karena itu ingin sekali bisa mengetahui yang lebih banyak, siapa ayah Sutolan yang misterius. Sutolan mengajak Kang Han Ching meninggalkan kamar itu. Mereka melalui lorong-lorong panjang, tiba di sebuah ruangan. Dan di sini Sutolan berkata, Inilah kamar ayah angkatku. Di depan pintu berdiri dua orang gadis, masing menyoren pedang di pinggang, melihat kedatangan. Sutolan, kedua gadis pelayan itu memberi hormat. Sutolan menganggukan kepala, mengajak Kang Han Ching memasuki ruangan tengah. Dari dalam terdengar satu suara yang sangat dingin dan kaku. Sutolan yang datang? Ya, jawab Sutolan. Anakmu telah membawa Kang Jia Kong Chu. Suruh dia masuk, suara dingin dan ketus itu berkata. Sutolan menoleh ke arah Kang Han Ching dan berkata, Itulah ayah angkatku. Mari masuk. Ruangan itu serba sederhana, di atas sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu jati, di kedua ujung terdapat pot bunga, dengan bunga lain yang semerbak, meresap dan menusuk hidung. Di depan bangku panjang itu terdapat empat kursi, terukir dengan baik. Kini, di atas bangku panjang berduduk seorang tua bermuka keren, ia mengenakan pakaian hijau. Tubuhnya tinggi besar, jenggotnya yang putih terurai panjang ke bawah. Matanya bercahaya, menyorot ke arah Kang Han Ching. Kau ini kah Kang Jia Kong Chu? Ia bertanya. Kang Han Ching menganggukan kepala dan berkata, Betul. Bo ampuei Kang Han Ching. Dengan nada yang dingin dan kaku, orang tua itu berkata, Silahkan duduk. Tanpa diperintah kedua kali, Kang Han Ching mengambil kursi dan duduk di sana. Sutolan juga mengambil kursi lain dan merendengi Kang Han Ching, mereka duduk berhadapan dengan orang tua itu. Orang tua bermuka keren itu berkata, Selamat datang atas kunjungan Kang Jia Kong Chu ke rumah ini, aku mengucapkan selamat. Kang Han Ching memperhatikannya beberapa saat. Ia bertanya. Bolehkah Bo ampuei bertanya? Bagaimana sebutan Ciam Puei yang mulia? Dengan dingin dan ketus orang tua berbaju hijau itu berkata, Aku tidak suka memberitahu kepada orang lain, jawabnya tembrang. Ho, ho, Kang Han Ching mengeluarkan dengusan dari hidung. Aku paling tidak suka bicara dengan orang yang tak mempunyai nama. Wajah orang tua itu berubah, ia berkata keras, Hei, berani kau berlaku kurang ajar? Kukira, orang yang kurang ajar itu adalah orang yang tidak bernama. Di hadapanku, kau berani mengucapkan kata ini lagi? Dengan menantang Kang Han Ching berkata, Mengapa tidak? Ambil saja golok, pasang. Di leherku, akan ku ucapkan lagi seribu kali, Now, bagus, bagus, orang tua itu merengus. Hendak ku laksanakan permintaanmu itu. Mendengar kata tadi, cepat Sutolan berteriak. Ayah. Tanda petik. Si orang tua berbaju hijau melirik ke arah Sutolan, Ia berkata, Ada urusan apa Sutolan berkata? Bukankah kau hendak merundingkan sesuatu dengan Kang Jil Kong Ju? Uh orang tua berbaju hijau itu menganggukan kepala. Dengan perlahan Sutolan berkata, Maka bercakaplah baik. Jangan bersih tegang. Orang tua berbaju hijau tertegun, Sepasang sinar mati yang tajam menatap ke arah Seng Puteri, Dan pindah ke wajah Kang Han Ching, Wajah itu sangat tampan, Orangnya gagah, Sikapnya baik. Kedua muda-mudi di hadapannya adalah pasangan. Yang setimpal, Tanpa terasa, Ia menganggukan kepala, Mengurut jenggotnya dan berkata, Ho, ho, Ayahmu bukan bermaksud mengganggunya. Selembar wajah Sutolan menjadi merah menoleh ke arah Kang Han Ching dan berkata, Jiye Kong Ju, Bisakah kau bersabar sedikit? Kita bercakap secara ramah tamah, Bukankah lebih baik daripada bersih tegang? Terdengar suara Kang Han Ching. Ada urusan apa yang hendak dirundingkan oleh ayah angkatmu, Silahkan saja katakan. Kini wajah orang berbaju hijau yang marah tadi meredah kembali, Suaranya pun didatarkan serata mungkin, Perlahan berkata, Aku ada sedikit kesulitan yang hendak meminta keterangan Kang Jiye Kong Chu, Ku harap saja kau bisa berterus terang. Urusan apakah itu bertanya Kang Han Ching. Orang tua berbaju hijau berkata, Aku juga pernah bertemu muka beberapa kali dengan ayahmu tiga bulan yang lalu tersebar berita tentang kematiannya. Dikatakan dia sudah almarhum. Apa betul ada kejadian yang seperti ini? Tanda tanya. Kang Han Ching terpaksa berpikir sekali lagi, Hatinya mengeluh. Dia masih menganggap ayah belum mati. Untuk menjaga kehormatan dirinya, Ia menjawab pertanyaan itu. Kesehatan ayah belum pernah terganggu. Mendadak ia menghembuskan napas yang terakhir, Memang keadaan ini sangat membingungkan orang. Aku dan Toa Ko mendampinginya, Mana mungkin bisa kematian palsu? Tampak sinar mata orang tua berbaju hijau itu menatap Kang Han Ching tajam-tajam, Ia hendak menimbang benar tidaknya dari keterangan yang diberikan oleh si pemuda, Mulutnya berdehem sebentar, Ia berkata, Betul Kang Toa Sian Seng sudah meninggal dunia. Hati Kang Han Ching berkata sendiri. Dari katanya ia masih meragukan kematian ayah. Mungkinkah orang ini mempunyai hubungan erat dengan hilangnya mayat ayah? Dugaan Kang Han Ching tepat. Sedari ia meninggalkan gedung keluarga Kang bersama Goan Tian Hoat, Berulang kali mendengar cerita tentang manusia palsu. Dari yang pertama manusia imitasi Ban Cheng San, Dari manusia palsu dan Hoa Toh, Dan manusia palsu dari si gadis berbaju hijau Sutolan yang menyamar menjadi dirinya, Dan hubungan itu ternyata mengkaitkan dirinya dalam serentetan pemalsuan-pemalsuan besar. Orang pemalsu ini adalah turunan Su Hongeng, Tokoh misterius berkerudung hitam di dalam cerita pembunuh gelap. Untuk mengetahui kerup pemalsuan, Para pembaca bisa mencari buku cerita dengan judul Pembunuh Gelap, Di mana dituturkan dengan terperinci, Partai Raja Gunung menyamar diri mereka, Dan mengubah wajah mereka. Kang Han Ching menantang sepasang sinar mata orang tua berbaju hijau itu, Dengan dingin ia berkata, Loti yang masih meragukan kematian ayah. Alasan apa kalau kematian ayah itu adalah kematian palsu? Wajah orang tua berbaju hijau tetap dingin beku, Sepatah demi sepatah ia berkata, Orang yang mempunyai pikiran ini bukan aku seorang, Kukira mereka pun mempunyai pikiran yang sama. Alis Kang Han Ching yang lemtik terangkat, Dengan marah ia bergeram. Dugaan yang tidak masuk di akal. Orang tua berbaju hijau itu mengurut jenggot, Ia berkata, Di mana yang tidak masuk akal? Sesudah kematian ayahmu, Peti mati itu kosong. Inilah kenyataan. Sepasang matu Kang Han Ching berkilat, Ia membentak. Ternyata tindakan lengcu panji hitam yang membongkar peti mati ayahku adalah instruksimu. Nah, orang tua berbaju hijau ini adalah salah satu tokoh penting dari golongan perintah maut. Orang inilah yang sudah menyuruh lengcu panji hitam membongkar peti mati datuk selatan Kang Sengfung. Orang ini juga yang menyuruh sutolan menyamar Kang Han Ching mempermainkan putin sutai dan jenggot simtai su. Orang tua berbaju hijau itu tertawa-tawar, Ia berkata, Sesudah kematian ayahmu, Peti mati itu kosong melumpong. Apa salahnya aku menyuruh orang memeriksa? Memeriksa? Apalagi yang diperiksa di kelenteng cio-cuk nem? Mengapa menyuruh orang mencelakakan diriku? Mengapa menyuruh orang memancing aku ke tempat itu? Sesudah membunuh Han Shul Lan? Mengapa mengundang putin sutai dan jenggot simtai su? Menjebak diriku? Terlalu banyak sekali pertanyaan itu, Berkata orang tua berbaju hijau. Kematian Yan Shul Lan hanya suatu kebetulan, Kebetulan kau datang ke sana. Salahmu sendiri. Dengan alasan apa kalian membunuh Yan Shul Lan bentak Kang Han Ching? Yan Shul Lan adalah salah satu anggota kami yang sudah berkhianat. Kematian Yan Shul Lan. Tidak ada hubungannya denganmu, Kang Jie Kong Chu. Hu Kang Han Ching mengeluarkan dengusan dari hidung. Terdengar lagi suara orang tua berbaju hijau, Undanganku kepadamu adalah untuk merundingkan sesuatu. Katakan lekas. Ku dengar cerita tentang ilmu kepandayanmu yang hebat, Bagaimana kalau kau masuk menjadi anggota kita? Aku mendapat tugas untuk mengajak dirimu. Hati Kang Han Ching tergerak, Ternyata orang tua berbaju hijau ini juga bukan pimpinan tertinggi, Ia hanya mendapat perintah saja. Memandang kepadanya dan bertanya, Siapakah yang memberi instruksi untuk mengajak aku? Ketua Perintah Maut. Siapa yang menjadi Ketua Perintah Maut sebelum kau bersumpah menjadi anggota? Perintah Maut, urusan ini tetap menjadi suatu rahasia. Bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perintah Maut? Apa yang menjadi panji hidup Perintah Maut tanda seru? Bagaimana haluan politik Perintah Maut? Legakan hatimu, Golongan Perintah Maut adalah wadah untuk menampung semua tokoh-tokoh silat yang ada, Menyatukan persengketaan yang terjadi di dalam rimba persilatan. Kalau saja kau mau menjadi salah satu anggota, Tidak nanti mengecewakan. Kukira kedudukanmu tidak berada di bawahku. Kang Hon Ching tidak segera memberikan jawaban, Ia sedang memikir, Golongan Perintah Maut adalah golongan baru, Semboyanya masih gelap, Dari tindak tanduk yang dilakukan orang itu, Golongan ini bukanlah golongan betul. Ia tidak mau terjerumus ke dalam kehinaan, Sudah seharusnya ia menolak. Sebelum Kang Hon Ching membuka suara, Orang tua berbaju hijau itu berkata lagi, Bagaimana? Kang Hon Ching mendongakkan kepala dan bertanya, Aku dipaksa harus masuk? Orang tua berbaju hijau masih merocos terus, Katanya. Bukan paksaan, Hanya berapa anjuran. Kalau saja kau menerima tawaran ini, Kedudukanmu sangat baik. Kedudukan huwat. Apa artinya huwat bertanya Kang Hon Ching? Huhwat hanya berada di bawah ketua, Sama saja dengan wakil ketua, Kecuali ketua pribadi, Kau bisa menggerakkan seluruh anggota kita. Oh, Tanda petik. Orang tua berbaju hijau berkata lagi, Lebih jelas lagi ku ceritakan. Beberapa tahun yang lalu, Aku juga yang mendapat tugas menyambangi ayahmu, Kukatakan kepada ayahmu, Golongan kita menyediakan tempat huwat kepadanya, Dengan maksud agar ia bisa menerima jabatan itu. Tanda petik. Ayah tidak akan menerima tawaran itu. Potong Kang Hon Ching singkat.